Intro Halo Youtubers, berjumpa kembali dalam video basic series dari Team Flash Channel Kali ini saya akan unpack item lama dari Tami yang sudah rilis cukup lama Yaitu Aluminum Motor Support Dengan nomor item 15149 dan harga banderol sekitar 100 Yen Nah, saya akan langsung saja buka kemasannya Dalam kemasan yang akan kita dapatkan hanya ini saja, satu lembar petunjuk pemasangan Dan ini digunakan untuk single shaft chassis Bisa dilihat di gambar Dan kita akan langsung saja lihat bagaimana cara pemasangannya Ini bentuknya Oke, kita akan langsung saja coba pasangkan pada chassis Super 2 yang sudah saya miliki sebelumnya Nah, ini merupakan mobil yang sudah saya bangun sebelumnya Dan saya buat dengan konsep Super 2 FM Dan kita akan pasangkan motor support ini pada chassis ini Oke, pemasangannya sangat sederhana Hanya dimasukkan saja pada bagian belakang chassis Lalu ditekan Hingga bagian yang menonjol ini Mengunci bagian cekungan yang ada di motor atau dinamo Seperti ini Dan sudah terpasang Nah, fungsi dari alumni motor support ini adalah untuk menjaga agar posisi motor holder tidak terdorong ke belakang Saat kita memasangkan baterai Sehingga kontak antara kutub baterai dengan terminal Itu akan terjaga Dan mengakibatkan arus daya dari baterai ke motor Cukup stabil Dan menyebabkan mobil dapat melaju dengan stabil juga Oke, untuk melepaskannya juga cukup mudah Tinggal diangkat saja Seperti ini Oke, itu saja Singkat mengenai motor support untuk single shaft chassis Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya